Saya sekali memberikan jawaban kepada dokter Pemeriksaan hari ini terhadap tersangka seperti apa Pak? Oh ya terima kasih hari ini mengenai kelanjutan kasus mutilasi Hari ini telah dilaksanakan pemeriksaan dari RSUD Tiamis Yaitu dari dokter Andi Fatimah, spesialis kejiwaan Namun demikian beliau belum bisa mengutuskan layak tidaknya Untuk dilakukan pemeriksaan lanjut atau dipidanakan Karena besok masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan besok pagi Bisa dilanjutkan karena tadi pelaku minta dihentikan Tapi kooperatif ya komunikasi antara pelaku sama dokter? Untuk sepengah tahun saya dari dokter tadi cukup komparatif Cukup sudah bisa diajak komunikasi Makanya dari itu dokter untuk menghentikan karena keadaan kondisi pelaku Jadi besok akan dilanjutkan besok pagi untuk pemeriksaan kejiwanya Ada fakta yang menarik nggak dok? Saat pemeriksaan tadi ada obrolan apa gitu? Kalau waktu pemeriksaan saya tidak tahu Karena tadi dokter sama pelaku yang berdua untuk wawancara Pemeriksaannya berdua antara dokter dengan pelaku sendiri Ada jadinya belum bisa menyimpulkan ya? Untuk saya ini belum bisa menyimpulkan Yang jelas untuk keterangan lebih lanjut Hasil dari dokter kejiwaan besok pagi akan dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut Untuk tersangka sendiri sekarang ditahan umum atau sendiri? Masih ditempatkan di tempat tersendiri Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan dan masih dijaga Tadi ketika memintai keterangan Kira secara psikologis melihat para pelaku itu terlihat tenang atau seperti apa? Dibandingkan dengan awal-awal tadi lebih kondusif, lebih tenang Tidak banyak reaksi atau apa Jadi lebih kondusif, lebih tenang Sesekali memberikan jawaban kepada dokter Tapi ada kalahnya diam ya Pak Kasat? Katanya sering banyak diam Ada penyesalan tidak dari pelaku sendiri? Itu nanti kesimpulan dokter ya Kita tidak bisa menyimpulkan Jadi tunggu besok pagi hasil pemeriksaan Bagaimana untuk kelanjutan saya mengambil langkah untuk penyidikannya Saya Liviana Cerlisa Saksikan program-program Kompos TV Di siaran digital, PTV dan media streaming lainnya Kompos TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!